halo halo oke hari ini kita mau benerin gitar gua pick up nya mau dibenarin karena kemarin tokonya udah tutup pickup itu yang mana sih pickup itu yang alat buat yang ngubungin antara gitar lu dengan speaker yang biasanya ada di dalam sini nih Nah pick up itu biasanya ada tiga source biasanya di sini di piezo nih bagian bridge ini namanya piezo ada juga yang pakai mic di dalam Nah kalau yang gua pakai ini pakai merek KNK jadi dia punya tiga source ada ada di mic piezo ada juga magnet disini nih kayak gitulah kira-kira ini gitarnya gua bikin di Seko Bandung produk lokal khas Bandung hari ini mau diganti KNK ini sama LR Bex yang tipe Anthem mau tau kayak gimana suaranya nanti ikutin terus nama jalannya gua lupa pokoknya namanya buah-buahan aja kita ke kiri kanan lagi oke nah rumahnya ya dan ini cokelat kalau ada orang nih kayaknya ini dia Seko oke kita buka dulu pagarnya lalu kita kita jual pagarnya kita jual pagarnya ini dia Seko halo 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 Oke ini di dalamnya nih gitar-gitar buatan Ong Weng Oke kita udah dapet barangnya Kita pake LR Bex Anthem SL Dari segi yang banyak pick up yang ada buat gitar akustik ini termasuk yang paling banyak dipake lah sama gitaris-gitaris LR Bex Karena suaranya natural jadi suara gitarnya bener-bener ngikutin suara bodi gitarnya aslinya Nih kita buka Ini buat jackholnya Ini buat make-nya Ini ditaruh di bridge Ini lirikal Ada namanya apa ya Oh bukan lirikal True make-nya Pick up System Nanti kita tanyain apa Terus ini Volume control Katanya sih ini ada dua Jadi buat ngatur make-nya sama Volume-nya Oh ini nih pake make-nya Nanti dia pake obeng disini kecil Nah buat gitar akustik kebanyakan yang buat natural-natural pakenya LR Bex Nanti kita coba pasang Lihat omongin pasang Gimana cara pasangnya Terus kita cobain suaranya kayak gimana Tak Sampai Terus kita coba pasang Kini Jangan lupa Jangan lupa Kita buat mikirnya ya? Ya Suara itu berarti ada apa aja? Ada piezo? Ada piezo, ada mikrofon, satu lagi ada transducer Transducer itu sebenarnya seperti piezo cuma dia bentuknya bulat Oh yang biasa tiga gitu ya Om ya? Tiga yang dipanggung gitu Kalau yang magnet-magnet itu? Ada magnet, satu lagi magnet ya Magnetik itu biasanya untuk gitar-gitar yang steel string Magnetik ya Bukan yang nilon? Bukan yang nilon, karena kalau nilon dia nggak mau Tapi ini volume kontrolnya disini gimana? Boleh Karena kalau pasang disini kan waktu itu udah ada tambalan tuh Udah ada FIU buat support yang satu lagi Oh oke Jadi ini kalau saya pasang disini dia di dalam gitu Kalau misalnya aku taruh lebih ke dalam gitu? Namun campurnya nggak susah ya Gini Pilihannya kan disini Hmm Kalau disini kehalangan senarnya tapi ya? if Enggak sih Udah Kalau lebih ke bawah gitu kayaknya supaya kalau pakai noise suppressor masih bisa ketutup berarti lebih larang sedikit ya ya biar nggak kaku ya aku nanti tambahin dulu kan yang kemarin velvronnya ada ini song velvronnya rada kurang rapat karena lama-lama dipakai terus kan jadi rada wah cakep ya kalau kamu pakai situ aman ya ya mantep ini juga ada V dan VT bedanya? V itu hanya volume yang T VT itu volume dan tone kontrolnya oh ada tone control kalau yang ibeam apa yang? ibeam aku pasang ke Madan ibeam ibeam sebenarnya hampir sama dengan piezo cuma dia di kalau piezo kan under saddle kalau ibeam itu di bawah bridge oh tapi dia ngambil getaran juga iya ambil getaran kalau mirip yang ini mungkin tapi kalau ini mungkin pakai mie kalau ini pakai translusor ini apa sih namanya translusor? itu 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 sebenarnya mirip-mirip piezo juga ya mirip piezo ibeam buat teman-teman yang budgetnya 1 atau 2 mungkin ya 1 juta 2 jutaan ya ibeam itu sekitar 2 setengah 2 setengah kalau yang elemen? elemen itu 3 setengah juta wah oh 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 hal juga sama ternyata ini baterainya tadi belum beli kamu punya baterai baru? banyak baterai baru yang itu aja yang itu aja kalau gitu sekalian ganti senar tadi kalau gitu sekalian ganti senar tadi kalau senar boleh bagus yang aman tapi belum beli ya gimilai nah 1 2 2 1 2 2 3 selamat menikmati ini buat nerapihin kabel-kabelnya nanti di dalam dapat dari LRBX yang nyalakan selamat menikmati ini bekas-bekas lem yang sebelumnya dipersihin dulu jadi tadi ada antem itu ada piezo-nya terus ada mic-nya ditaruhnya di bawah sama volume control-nya yang kayak gini sama pengaturan buat mic-nya kita pasang dulu nanti kita cobain kalau udah beres semuanya kita pasang senar dulu semuanya oke udah dipasang senar juga dipasang sekarang kita cobain pake dicolok ini kita pake fishman yang loudbox mini oke kita coba bagaimana suaranya jadi kalau mau gedein ke arah sana kecilin ke sini belum kontrolnya di bawah sini ini settingan di loudbox-nya di flat ya ini kalau di strumming kita coba setting volume-nya pake obeng setting mic volume-nya ketika kita coba setahun ya kan kalau kita coba setahun jadi kita coba setahun terus kesini kalau kita coba setahun tampilan luar selamat menikmati 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 temen aku selamat menikmati selamat menikmati enak selamat menikmati selamat menikmati